Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run A6 Magic Speed 3 Terima kasih banyak untuk Asics yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelar jelata Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari Kali ini kita kedatangan line up Magic Speed Yang mana Magic Speed ini cukup lama bikin saya penasaran pengen nyobain Walaupun begitu seri pertama, seri kedua itu saya bener-bener gak bisa nyobain sama sekali Dan akhirnya saya nyobain Magic Speed yang line up ketiga Atau seri yang ketiga Menurut saya sih ini sepatu mirip-mirip sama sepatu carbon plate pertamanya Asics Yaitu Asics MetaRacer dan itu sepatu carbon plate pertama saya ya Ini sepatunya Jadi klasik racing shoes lah ya mirip-mirip sebenarnya Kalau secara desain Cuman menurut saya dengan beberapa tahun perkembangan bedanya Sekitar 2-3 tahunan bedanya ya Tapi udah sangat jauh fitur dan juga hasil yang bisa kita rasakan Dengan menggunakan sepatu Asics Magic Speed 3 ini Gak usah lama-lama langsung kita bahas dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya tibang manual di ukuran saya 42 Sepatu ini ada di angka 210 gram kurang sedikit Termasuk ringan ya Kalau sepatu lari antara 200-250 itu Gak rata-rata karena kalau rata-rata sepatu lari itu ada di 250-300 Kalau di atas 300 bakal saya kategorikan berat Cuman gak ringan banget, ringan aja Karena kalau di bawah 200 gram Baru saya kategorikan ringan banget Cuman dia hampir-hampir ya Dia ambang lah 209 gram kurang lebih seperti itu Lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri dia menggunakan bahan mesh Yang mana meshnya ini adalah mesh yang digunakan oleh sepatu-sepatu premiumnya Asics Sepatu-sepatu tingkat atasnya Asics sudah menggunakan sepatu ini Kalau ini kan kategorinya termasuk Apa ya Racing shoes yang affordable Lebih affordable dibandingkan sepatu-sepatu tingkat tingginya Asics yang lain ya Tapi untuk uppernya sendiri dia sudah Hampir sama bahan yang digunakannya Bahannya sih sama ya Cuman beda desainnya sedikit aja Dan dia lembut banget Kalau kaki saya pertama kali masuk sini itu kerasa banget Breathable-nya Ademnya itu kerasa Jadi pada saat kita gunakan jarak jauh Ataupun kita gunakan dengan intensitas tinggi yang berkeringat di dalam sepatunya itu Saya rasa termasuk dingin Karena dia breathable banget Walaupun demikian Ini kan kelihatan ya Translucent Jadi kelihatan dalamnya Kalau kita pakai kaos kaki yang warna Aneh-aneh itu bakal kelihatan banget Cuman dia termasuk Tebel menurut saya Bukan tebel juga sih ya Kalau tebel itu terkesan panas gitu ya Dia itu kayak materialnya tipis Tapi kuat Jadi gak gampang robek Kalau saya pribadi punya sepatu dengan bahan yang setipis ini Sejauh ini tidak pernah ada kasus sobek sih Kecuali mungkin teman-teman pakai Buat main bola kali ya Atau buat Di tempat-tempat outdoor Yang mana banyak tajem-tajemnya Jangan dipakai seperti itu ya Dipakai lari aja saya rasa bakal awet dan aman banget Untuk upper sepatu ini Selain itu Uppernya itu disini mulus Tidak ada hal-hal yang Struktur-struktur aneh-aneh gitu ya Cuman di depannya sini ada dikit Biasa Seperti Toboks-toboks yang lainnya Dan juga dia Untuk Stripes-nya Atau logo ASICS-nya ini Ada bikin sedikit Tekanan gitu lah Biar gak terlalu gampang Letoy gitu ya Biar gak gampang turun Untuk di bagian upper Sepatu ini Lanjut ke leasing sistemnya Untuk leasing sistemnya sendiri Ini simple banget Gak aneh-aneh Jadi Bekerja dengan baik Tidak ada permasalahan sama sekali Di pemakaian pertama juga Saya rasa upper fitnya Dari leasing sistemnya ini mantep Jadi Ya cukup Bagus sih Tidak ada inovasi yang bikin blunder gitu ya Ini sudah ada runner's knotnya Kemudian untuk tali sepatunya ini Saya Suka gak suka ya Sukanya itu Karena dia Cukup lebar Enak untuk dirapetin Cuman kayak ada Licingnya dikit gitu Bahannya Walaupun gitu Sebenernya ini better Dibandingkan Kalau Sebelumnya itu ASICS Banyak yang pake Kayak ada Bulu-bulunya keluar gitu Bahannya jadi Kayak gak rapi gitu Tapi ini lebih better Menurut saya Dan untuk pemakaian pertama Gak ada masalah sih Untuk leasing sistem Di sepatu ini Kita lanjut ke bagian Tang atau lidah sepatunya Untuk tangnya sendiri Saya seneng banget Karena dia itu tipis Jadi lembut banget Di atas Punggung kaki saya Cuman ada padding-pading Sedikit yang ditambah Untuk memberikan kenyamanan Kayak di bagian atas ini Di bagian atas ini tuh ada Kayak padding-padingnya Dikit gitu Untuk Mengurangi tekanan Tali sepatunya Ke Punggung kaki kita Dan juga Kalau teman-teman perhatikan Tang yang di bagian bawah Sini tuh bolongnya Banyak banget Untuk mengurangi berat Tentu saja Dan juga Untuk breathable Jadi memang Dinginnya sepatu itu Kerasa banget ya Selain uppernya Yang memang breathable Didukung dengan Bagian-bagian lain Seperti tang sepatu ini Yang ada bolong-bolongnya Sehingga sirkulasi Di dalam sepatu ini Bagus banget Kita lanjut ke Bagian kolarnya Untuk kolarnya sendiri Dia Simple Bukan yang minimalis banget Sebenernya Saya cukup kaget ini Kolarnya masih diberikan Padding yang cukup Menurut saya Gak kebanyakan Tapi gak yang sedikit juga ya Ini termasuk lumayan Sebenernya Untuk paddingnya Karena Mengingat ini Sepatu speed Dan juga Sepatu yang cukup Ringan Berat sepatunya Tapi masih dipikirkan Untuk kenyamanan Terutama di bagian Kolar sepatu ini Dan saya gak ada Permasalahan Dia juga Fleksibel Jadi gak mengganggu Mata kaki saya Sama sekali Kita lanjut ke bagian Hill counternya Hill counternya Cukup pendek Cuman disini Strukturnya Lumayan kokoh Bukan kokoh yang Kaku banget gitu ya Tapi dia itu Lebar Untuk struktur yang Di dalamnya itu Termasuk lebar Sehingga Munci bagian Hill kita itu Termasuk bagus sih Menurut saya Walaupun bukan yang terbaik Yang pernah saya cobain Tapi Termasuk Mengakomodir banget lah Bikin Upper fit Secara keseluruhan Di sepatu ini itu Terasa Mantep banget Di bagian atas kaki kita Jadi gak banyak pergerakan Karena memang Sepatu speed Kebanyakan Apa ya Kalau sepatu speed itu Kebanyakan Racing fit Racing fit itu Maksudnya Kayak agak Mepet dengan kaki kita Agak ngepress kaki kita Dengan tujuan untuk Mengurangi pergerakan Atau kemungkinan-kemungkinan Pergerakan di dalam sepatunya Dan ini menurut saya Racing fitnya Lumayan Gak yang terbaik Tapi Bekerja dengan Sangat baik di kaki saya Cuman dia Termasuk Nero ya Teman-teman harus perhatikan Karena Untuk di Toe boxnya ini Termasuk sempit Jadi kalau Saran saya sih Untuk sizingnya sendiri Up setengah size Itu lebih aman Kecuali teman-teman Yang memang kakinya Nero Atau runcing gitu ya Kalau kakinya lebar Udah Saya rasa Mending langsung Up size setengah aja Biar lebih aman Karena kalau Racing fit ya Kebanyakan memang Seperti itu untuk uppernya Kita lanjut ke Bagian midsole nya Untuk midsole nya sendiri Dia pakai FF Blast Plus Flight foam Blast Plus Ini adalah foam Generasi Paling Barunya Dari Asics Yang mana dipakai juga Di sepatu-sepatu premiumnya Asics Dan ini Mantep banget Stabilnya Dapet Tapi tidak Meninggalkan Kenyamanannya Tapi bukan berarti Yang empuk Begitu ya Karena ini sepatu Kalau teman-teman Lihat setahinya Cukup pendek Sebenernya Kayak Sepatu-sepatu Klasik Yang gak Yang tebel-tebel Untuk midsole nya sendiri Jadi memang Untuk keempuknya Sendiri Menurut saya Standar Karena setelah Saya ukur manual Untuk foam FF Blast Plus nya Itu di angka 30an Itu menandakan Angka yang standar Jadi nyamanya Pasti akan terasa Dapet Cuman bukan Yang empuk Banget Begitu ya Jadi gak keras Tapi gak yang Over empuk Jadinya Sepatu ini Enak banget Buat speed Atau naikin pace FF Blast Plus nya Memang terbukti Banget pada saat Saya gunakan Untuk pace-pace Kencang Mungkin Latihan interval Tempo Itu Enak banget Mau di Road Atau di track Kalau track kan Banyak belokannya Ini gak ada masalah Sama sekali Karena Foam nya Stabil Banget Jadi Kalau dipakai Untuk Mungkin 12 menit Sorry Untuk Sutter run Dipakai Untuk yang Track yang Banyak belokannya Atau Butuh Yang gesit-gesit Sepatunya Mungkin Ini Foam nya Bisa dibilang Salah satu Andalan saya Karena memang Stabil banget Tapi Kalau dipakai Untuk ngegas Langsung Respon Jadi gak ada Delay-delay Tenaga Yang kita keluarkan Ke sepatunya Jadi kayak Langsung Bisa narik Untuk sepatunya Sendiri Jadi Untuk foam nya Sendiri Karakternya Seperti itu Tapi Jangan berharap Sepatu ini Empuk Dan Nyaman Karena Kalau dipakai Untuk pelan Saya rasa Bukan Peruntukannya Karena Kalau dipakai Pelan Jadi Terasa Kerasnya Karena Di dalamnya Sudah ada Carbon plate nya Carbon plate nya Teman-teman bisa Lihat sendiri Di sebelah sini Di intipin Sama Asics Carbon plate nya Pakai Pakai kenceng nya FF Terus ditambah Dengan Carbon plate nya Jadi makin Mantep banget Energy return nya Pada saat saya Pakai untuk kenceng Itu Enak banget Tapi harus diingat Resikonya Kalau carbon plate Kalau dipakai pelan Akan Gak nyaman Atau terasa Kerasnya Dibandingkan Terasa Gak enaknya Dibandingkan Terasa manfaat Kencengnya Karena memang Carbon plate Dibentuk Atau Diciptakan Untuk teman-teman Yang mau Mencari Kecepatan Tinggi Bukan untuk Santai Atau nyaman Jadi salah Kalau misalnya Teman-teman Mengandalkan Sepatu ini Untuk kenyamanan Dan juga jarak jauh Cuman Kalau dibandingkan Dengan carbon plate Sepatu yang lain Dia termasuk Fleksibel ya Karena kalau saya tekuk Gini masih bisa Walaupun dia Termasuk snappy Jadi teman-teman bisa Lihat ya Ini Saya tekuk Masih bisa Karena kalau Carbon plate yang lain Banyak banget Yang saya gak bisa tekuk ya Karena memang Kaku banget Ada yang seperti itu Karakternya Dia termasuk lembut Jadi Termasuk Termasuk Bisa ditolelir lah ya Untuk kerasnya Sepatunya Kalau misalnya Dipakai untuk Pelan Lanjut ke outsole nya Untuk outsole nya sendiri Teman-teman bisa lihat Desainnya Desainnya sendiri Untuk rubber nya Yang berwarna hitam Ditempatkan Di tempat-tempat Yang memang Sering kita pakai aja Karena dia sepatu speed Sepatu kenceng Jadinya gak dipakai Atau dikasih terlalu Tebel gitu ya Walaupun Begitu Kalau ukuran racing Ini termasuk tebel sih Menurut saya Kalau dibandingkan dengan Sepatu-sepatu daily trainer Ya jauh lah Jelas Gak bisa dibandingkan Karena rubber nya Butuh sedikit mungkin Atau seminim mungkin Untuk mengurangi beban Daripada Sepatunya itu sendiri Dan dia Tengahnya ini ada Bolong-bolongnya Untuk menambah Grip nya Dan juga mengurangi berat Tentu saja Karena rubber itu Termasuk Komponen paling berat Dari salah satu Sepatu lari Untuk traksinya sendiri Cukup bagus Di tempat yang basah pun Menurut saya Masih aman Di pasir-pasir yang ada Di atas aspal itu Masih aman Saya gak pake Di aspal basah Yang hujan banget Gitu sih Cuman kayak aspal pagi Yang habis disiram Sama orang-orang Nah kayak gitu Masih aman aja Jadi tidak ada Sama sekali Meskipun dia Bentuknya Atau desainnya itu Cukup smooth Cukup aman Tapi untuk Gigitannya ke aspal Atau ke tanah Itu menurut saya Cukup baik Asics Magic Speed 3 ini Bisa menjadi Salah satu opsi Sepatu racing kalian Dengan harga yang Bisa dibilang Lebih murah Dibandingkan Sepatu racing Top performance Yang lain ya Dengan performa Yang menurut saya Gak bisa dipandang Sebelah mata Karena sudah ada Carbon plate nya Foam nya juga Foam-foam premium nya Dari Asics Kemudian untuk Uppernya juga Sudah racing fit Dan juga sangat Enak Sangat mumpuni Untuk diajak Geber Selain itu juga Bisa dipake untuk Speed session shoes Speed training Kayak interval Mau di route Mau di mana Mau di track Juga bisa Karena memang Sudah mumpuni banget Untuk stabilitasnya Jadi Saya rasa Sepatu ini Range nya kesana Tapi kalau untuk Daily trainer Saya rasa bukan Karena ada carbon plate nya Saya gak prefer Daily trainer Pake carbon plate Kemudian untuk Santai Juga bukan Sepatu yang Dibentuk Atau dibuat Untuk ke arah sana Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Dari Asics Magic Speed 3 Ini Jadi teman-teman Boleh banget Setuju Kalau ada koreksi Masukan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video Bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya Saya upload video baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih